Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami Arenta TV hari ini kita akan membahas tentang empat usaha di bidang pertanian yang memiliki potensi yang cukup besar ya Nah kami sendiri selain memproduksi produk-produk dari hasil olahan pertanian seperti gula aren gula semut gula jahe gula kunyit temulawak dan beberapa produk lain kami juga memiliki kebun hijau Arenta yaitu sebuah lahan yang kami olah untuk pembebitan dan lahan pembelajaran bagi kami untuk mempelajari usaha-usaha di bidang pertanian khususnya tanaman-tanaman yang hasilnya dapat diolah kembali menjadi produk-produk baru Oke langsung saja kita bahas yang pertama adalah jahe merah jahe merah memiliki banyak sekali manfaat ya tidak hanya digunakan untuk minuman sebagai penyedap makanan tapi juga dikenal memiliki hasil-hasil yang sangat baik untuk kesehatan nah jahe merah sendiri sebenarnya sudah beberapa tahun ini cukup populer di Indonesia karena selain menanamnya cenderung lebih muda jahe merah juga memiliki harga jual yang cukup tinggi ya dan harga jual ini cenderung terus naik ya jarang sekali turun jadi potensi dari jahe merah sendiri sangat bagus ya jika teman-teman ingin memulai usaha di bidang pertanian dengan menanam jahe merah berikutnya adalah tanaman porang nah ini memang belum terlalu lama ya populer di Indonesia nah umbi tipu orang sekiri sebenarnya banyak sekali mengandung gluco glucomenan berbentuk tepung nah ini merupakan serat alami yang larut dalam air ya inilah yang bisa biasa digunakan untuk emul cypher dan pengental dan juga digunakan sebagai bahan bahan baku tepung untuk penjernih air untuk kosmetik juga buat bahan pembuatan lem yang ramah lingkungan dan bahkan ini banyak yang mengatakan bahwa ini juga untuk komponen dari pembuatan eh bahan pesawat terbang ya Nah orang ini memiliki potensi yang luar biasa ya karena memang lagi tren harganya pun cukup menjanjikan ya karena memang orang ini banyak sekali digunakan di untuk produk-produk kecantikan sepon pembersih wajah suplemen diet diet tuh juga untuk pengental alami ya dan banyak sekali digunakan untuk kebutuhan kosmetik lainnya namun untuk orang sendiri itu ketika dipanen belum bisa langsung digunakan ya tapi harus dibuat diolah kembali menjadi chips lalu dikeringkan melalui open ya dan sebenarnya juga bisa dikeringkan secara manual nah potensi porang ini sendiri tidak hanya di lokal Indonesia tapi juga bisa diekspor jadi di sisi kesehatan orang juga banyak dikatakan mampu mengobati penyakit seperti kolesterol diabetes juga tekanan darat tinggi dan beberapa untuk obat penyakit lainnya lalu di sisi apa namanya makanan kuliner pun orang ini juga digunakan untuk jeli ya juga jeli atau agar-agar ya dan juga untuk bahan tambahan pada kue nah manfaat yang banyak inilah yang membuat porang ini banyak dicari jadi rata-rata porang ini sekarang karena banyak yang cari harganya itu bisa mencapai diatas 150.000 sampai 250.000 ya bahkan di musim-musim tertentu dia bisa mencapai harga di atas hampir 300-400 ribu ya per kilogramnya itu ya Nah porang ini sebenarnya cara menanamnya juga cukup gampang ya cukup gampang jadi inilah yang membuat banyak petani yang beralih ke porangnya lalu sebenarnya inilah yang membuat-buat porang ini cenderung lebih banyak dipilih untuk ditanam ya mungkin karena dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan cenderung stabil ya lalu juga porang ini dianggap sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat jadi bukan tanaman musiman yang ketika rame-rame nanam lalu harganya langsung jatuh karena emang lagi nggak tren tapi ini cenderung dianggap akan stabil jadi ya itu salah satu alasan kenapa porang cukup layak untuk dijadikan salah satu pilihan untuk membuka usaha di bidang pertanian yang berikutnya adalah Thales Beneng Thales Beneng ini sedikit berbeda ya dengan Thales Bogor yang umumnya kita kenal karena emang Indonesia ini karena kita negara tropis banyak sekali jenis-jenis dari tanaman Thales itu ya Nah Thales Beneng ini sebenarnya sudah lama ya dikenal di Indonesia namun baru beberapa lama ini diangkat kembali dan dibanyak dibudayakan ditanam oleh petani-petani di Indonesia kalau dulu hanya untuk campuran bahan makan bebek dan segala macam ya kayak gitu sekarang sudah mulai dikembangkan seperti untuk seperti makanan bubur beneng kroket Thales Beneng talam beneng sampai dengan donat Thales ya jadi ini mulai dikembangkan dengan berbagai macam varian dan salah satu kelebihan dari penanaman Thales Beneng ini adalah perawatannya cenderung lebih muda ya lebih muda dan tidak terlalu rumit ya tidak terlalu rumit ya inilah yang jadi pilihan kenapa banyak petani yang menanam Thales Beneng lalu yang berikutnya adalah tanaman albasia atau sengon nah tanaman ini memang salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak sekali manfaatnya dari daunnya itu biasa digunakan untuk pakan ternak seperti kerbau kambing atau sapi dan juga akarnya banyak yang mengatakan ini bermanfaat untuk obat-obatan nah yang paling penting adalah bagian dari pohonnya batangnya ini salah satu jenis tanaman keras yang banyak sekali diminati karena kegunaan dari kayunya ini ya kayunya ini baik itu untuk bangunan maupun untuk perkakas rumah seperti lemari meja kursi juga kebutuhan lain seperti kayu untuk korek api dan atau juga sering kita temui untuk sumpit ya sumpit kayu dan banyak sekali manfaat lain yang membuat harga dari pohon albasia ini relatif cukup stabil ya harganya ini membuat banyak petani yang berminat untuk menanam tanaman albasia ini ya dan banyak juga yang menganggap bahwa tanaman albasia ini ini adalah salah satu cara untuk berinvestasi jangka panjang sebelum kita akhiri jangan lupa teman-teman untuk like subscribe dan komen video kami agar channel ini terus berkembang dan jangan lupa untuk terus bersemangat menjalankan usahanya walaupun itu di bidang pertanian namun seiring perkembangan zaman usaha di bidang pertanian adalah salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan terima kasih sudah menonton video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati